Intro Shalom sahabat-sahabatku semua yang terkasih Selamat bertemu kembali dengan saya Romo Yudi Okarum Di hari Jumat 30 Juli 2021 Bantun Sabda Berkelana boleh tapi jangan kesitu Indahlah bertemu banyak orang Melayu Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Para sahabatku yang terkasih Salah satu kelemahan kita manusia yang menonjol adalah Mudah dan cepat menilai bahkan menghakimi sesama Orang yang mudah menilai jangan-jangan tidak objektif Dan malah salah menilai Jadi rusaklah relasimu itu Maka sebenarnya yang harus dianjurkan adalah Cepatlah menilai dan menghakimi dirimu sendiri lebih dahulu Ini prinsip Yesus yang telah diajarkannya kepada kita Ada banyak contoh dalam Alkitab Yesus katakan Jangan menghakimi sesamamu Selumbar di mata sesamamu tampak Tetapi balok di matamu sendiri tidak tampak Siapa yang tidak bersalah Silahkan melemparkan batu untuk pertama Dan lain-lain Yesus juga menjadi korban Ia cepat dinilai dan dihakimi oleh orang-orang sekampung ini Mereka mempertanyakan hikmat Yesus Bahkan terasa kasar meremehkan asal-usul Yesus sebagai anak tukang kayu Apa salahnya menjadi anak tukang kayu Mereka merendahkan Yesus Betapa picik dan sempit pemikiran itu Mereka hanya melihat orang dari luarnya Dari penampilan, dari latar belakang Sebenarnya bila orang harus menilai Yang dinilai itu adalah Apa yang keluar dari mulut Yesus Bila yang dikatakan Yesus itu baik dan benar Layak untuk diterima dan dipercaya Karena kebenaran adalah kebenaran Pertanyaannya Bagaimana dengan Anda? Selalu sehat, semangat, dan bahagia Tuhan Yesus memberkati Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton